Terima kasih Mineral kalium mampu meningkatkan asam laktat yang bisa mempengaruhi aroma tubuh kita agar dijauhi nyamuk Nah, masih ada cara-cara lain untuk mengusir nyamuk yang mungkin belum kalian tahu nih Apa saja kah itu? Yuk, check it out! Untuk mendapatkan kandungan gizi dan vitamin dalam buah, tidak melulu mengkonsumsi buahnya langsung loh Karena sudah banyak minuman jus segar asli yang tersedia di toko Salah satunya adalah jus jambu merah buat tropis yang lagi musim nih Yuk ah, kita lihat lebih dekat Dalam sehari, pabrik di Karawang, Jawa Barat ini menghabiskan kurang lebih 3 ton buah jambu merah segar Semuanya untuk menghasilkan kurang lebih 3.000 liter jus Untuk menghasilkan jus jambu kualitas premium, dipilih buah jambu kualitas nomor 1 Jambu biji itu sangat kaya vitamin sel Bahkan lebih tinggi dari buah jeruk dan lebih tinggi dari buah kiwi Sip! Untuk menjaga rasa, awalnya sortir buah Pastikan tidak ada buah yang busuk Selanjutnya, bersihkan setiap ujung pangkal buahnya Setelah mencuci bersih, selanjutnya masukkan buah jambu ke dalam mesin penghancur buah Atau biasa disebut blender Oke deh, setelah menjadi bubur, selanjutnya jambu akan masuk mesin separator Di sini, mesin akan memisahkan sari bubur jambu dengan gigi Bubur jambu ini selanjutnya akan mengalami proses pasterisasi Yaitu proses pengawetan dengan cara pemanasan hingga suhu 70-80 derajat celcius Selesai pasterisasi, sekarang tinggal proses pembuatan jus Untuk jus, perbandingan yang dipakai adalah 1 banding 1 Sehingga kualitas rasa dan vitamin jambunya terjaga Campur dengan bahan lain seperti gula dan air murni yang telah diskerilkan Aduk hingga rata dalam kondisi dingin untuk menjaga kesegaran jus Sebelum dilakukan proses pengisian, ambil sampel jus untuk dituji kualitasnya Uji kualitas terdiri dari uji warna, rasa, keasaman, dan tentunya mikroorganisme Jika sudah sesuai standar yang telah ditentukan, baru deh jus jambu siap masuk proses pengemasan Untuk produk selain jambu biji, seperti jus oranye, ukuran cup menjadi ukuran paling kecil loh Sedangkan untuk produk jambu dan lainnya, selain bentuk cup Ada juga produk dengan ukuran 500 ml, 1 liter, 2 liter, bahkan sampai 10 liter loh Widi, banyak sekali ya Produk yang dihasilkan di pabrik ini benar-benar jus sedar Makanya masih dalam kondisi segar dan dingin Setelah dikemas dalam jus dan siap dipasarkan Beberapa produk akan disimpan dalam ruangan pendingin dengan sungguh 8 sampai 9 derajat celcius loh Hal ini untuk menjaga kesegaran dari jus tersebut Hmm, mirip buah saja ya Biar tetap terjaga kesegarannya Nah, lihat Nisro, jambu tadi setelah mengalami proses pengolahan, jadinya seperti ini Wah, kalau ini Nisro boleh minta kan ya Nisro, asik, makasih Nisro Eh, Nisro ambilin ya Iya, dapet Nih, buat Nisro, jangan bawel lagi ya Makasih ya Nisro, memang beda ya kalau jus dari buah asli, lebih enak dan sehat Pastinya dong Nisro Yang harus diwaspadai saat musim hujan adalah datangnya penyakit Salah satunya penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Karena saat hujan begini, perkembang biakan nyamuk seperti nyamuk demam berdarah tentu jauh lebih meningkat Nah, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjauhkan diri dari gangguan nyamuk ataupun serangga lainnya Selain menjaga kebersihan, kita juga bisa menggunakan bahan-bahan pengusir serangga yang alami dan aman Salah satunya lilin lavender ini nih, gak cuma bikin terang saat mati lampu saja Lilin dari bahan bunga lavender ini juga ampuh mengusir serangga Hmm, gak percaya? Yuk kita buktikan Industri rumahan di kawasan Arca Manik, Bandung, Jawa Barat ini sudah memproduksi aneka lilin sejak tahun 2008 Produk inovasi terbarunya adalah lilin ungu beraroma lavender Proses pembuatannya sih, gak jauh beda sama lilin biasa Untuk membuat lilin yang panjang-panjang seperti ini, bahannya dari parafin Rebus bahan parafin sampai mencair Tangki berisi cairan lilin ini bisa menampung hingga 20 kg lho Kalau untuk lilin dengan wadah seperti ini, bahannya dari soy wax Bahan ini berasal dari kegelai yang diimpor langsung dari Tiongkok Soy wax ini biasanya juga digunakan sebagai bahan pembuatan katarias lho Campur dengan air biar cepat meleleh dan tahan lama Aduk terus sampai tercampur rata Setelah itu tambahkan wawangian lavender ini Hmm, pasti sudah pada tahu kan apa itu lavender? Yap, lavender adalah jenis tanaman yang aromanya ampuh mengusir nyamuk dan serangga Berdasarkan hasil penelitian, kandungan lina nol dan linalil asetat pada lavender Bisa menghasilkan aroma yang membuat nyamuk jadi pusing Makanya nyamuk ataupun serangga lain gak pernah mau mendekati tanaman bunga ini Sip, cetak lilin dengan aneka bentuk Mulai dari bentuk botol hingga kaleng kecil seperti ini Wah, unik kan? Wah, sudah mau selesai nih buat lilinnya Dan unyel, lilinnya udah bisa dituang belum nih? Eh, sebentar pak, ini unyel taruh dulu disini Eh, 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 aduh, panas, panas Aduh, panas nih dan Waduh, 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 sakit Apaan sih, bau, bau, biasa aja kali Orang lilinnya cuma anget-anget doang Oh iya ya Hahaha, kirain panas Hahaha Untuk membuat lilin berbentuk stick, perlu campuran lima lilin juga Tujuannya biar adonan lilin cepat dingin dan bisa cepat diproses Tuang adonan lilin ke mesin cetak Lalu tunggu selama kurang lebih 15 menit Proses ini harus terus bersambungan ya Karena sumbu lilinnya sudah terpasang tuh Untuk satu kali proses pencetakan Bisa menghasilkan sebanyak 320 batang lilin Setiap hari industri rumahan ini Bisa menghasilkan kurang lebih 200 kg lilin dari berbagai jenis Wah, keren kan? Lilin aroma lavender dengan wadah cantik ini bisa digunakan hingga satu bulan Sedangkan yang berbentuk stick, masa pakaiannya bisa lebih cepat Nah, gimana? Ada yang mau coba? Hehe Kalian bisa membeli lilin-lilin ini dengan harga yang terjangkau kok Mulai dari 5.000 rupiah Lanjut yuk Eh, ada yang tahu ini alat apa? Yap, seratus Buat yang jawab, alat fogging Alat fogging biasa digunakan untuk memberantas serangga Terutama nyamuk demam berdarah Nah, di kawasan Jakarta Timur ini Ada industri perakitannya loh Kita lihat yuk Alat fogging ini sama kok Seperti alat fogging pada umumnya Hanya saja yang ini sudah diberikan tambahan inovasi Yang membuatnya beda dari alat fogging biasa Kebetulan lagi ada pemasangan memberannya nih Fungsi memberan ini sebagai peredam Untuk mengendapkan suara biar gak berisik Satu alat fogging ini Merakitnya butuh waktu sampai seharian loh Bisa digunakan di dalam dan luar ruangan sekaligus Tapi untuk pemakaian di dalam ruangan Bahan kimia yang digunakan adalah campuran air dengan obat Sehingga efek yang dikeluarkan nantinya berupa embun Sedangkan untuk di luar ruangan Butuh tambahan solar juga Biar bisa menghasilkan efek berupa asap Oh iya Waktu ideal untuk melakukan fogging Adalah pukul 7 hingga 10 pagi Atau bisa juga pukul 3 hingga 5 sore Sebaiknya fogging tidak dilakukan saat turun hujan ya Karena obat di dalamnya Tidak akan bekerja efektif kalau terkena air hujan Mbak Kau gak cuma pengen reduktinya lancar mbak Tolongin dong mbak Wah gak bener nih Hanya kerjain ah Mbak Jawab dong mbak Kau gak cuma pengen rumah sama mobil mbak Sama helikopter mbak Capek ngayu becam dulu mbak Gimana caranya ya mbak Oke nanya lagi Ya kerja lah cu Ya jawab Iya mbak Kalau kerja sih udah Tapi Duitnya segitu gitu aja Kapan bisa beli helikopter mbak Namanya juga hidup cu Butuh perjuangan Lebih kalau mau sukses Kayak batunya si engeng Wah Ada yang gak beres nih Nah kan Ngapain kamu nyeng Berani-beraninya ngerjain oga Maaf bos Abis si bos ngapain sih tadi Minta pake ke pohon segala Sudik tau So tau kamu nyeng Gangguin usaha orang aja Setelah ini kita akan belajar Membuat kerajinan unik dari akar wangi Tetap dilep Kain panjang ini Mau kita ketat dengan beragam motif loh Yang paling disukai Yang motif bunga ini Ayo Ada yang tau Punyi lagi di pabrik apa Iya Punyi lagi ada di pabrik kelambu Lokasinya Di daerah Majalaya Bandung Jawa Barat Karyawannya banyak banget Hampir 500 orang Gak heran Kalau pabrik ini bisa membuat 3000 kelambu setiap harinya Wih wih Banyaknya Eh Ternyata masih banyak juga ya Yang menggunakan kelambu tidur Fungsi utama kelambu Agar terhindar dari gigitan nyamuk Selain itu bisa juga untuk mempercantik tampilan tempat tidur Seperti ini nih Keren kan Pertama Rajut benang polyester di mesin rajut ini Benang polyester dipilih karena kuat Halus Halus Lembut dan tahan dengan perubahan cuaca Hanya butuh 3 jam untuk membuat satu gulungan kain seberat 34 kg ini Oh iya Ada rongga di kain kelambungnya nih Ukuran rongga diatur agar nyamuk tidak masuk Tapi sirkulasi udara tetap terjaga dengan baik Oke Sekarang lanjut ke tahap kedua Yaitu pewarnaan Larutan ini gak hanya berisi bahan pewarna saja loh Tapi ada tambahan obat anti serangga juga Nyamuk dan serangga lainnya Jadi gak mau dekat-dekat ke kelambunya deh Hihihi Oke deh Sekarang lanjut peras kain kelambu Putar-putar selama 10 menit Untuk menghilangkan semua airnya Wah Sudah kayak mesin peras baju di rumah aja ya Hihihi Nah Selain kain kelambu polos Pabrik ini juga membuat kelambu dengan beragam motif Gunakan mesin printing ini Untuk mencetak motif di kain kelambu Ada puluhan motif Tapi yang paling disukai konsumen Motif bunga seperti ini Tara Hasilnya jadi seperti ini deh Keren kan Kain langsung masuk ke mesin pengering Bersuhu 180 derajat celcius Biar warnanya langsung kering Oke lanjut Ketahap ukir dan potong kain kelambu Lanjut ke tahap jahit Jahit bagian-bagian kelambu terdiri dari sisi samping Dan atas kelambu Teknik jahitnya unik ya Ini agar tercipta bentuk renda Oh iya Ternyata kelambu itu sudah digunakan Sejak zaman tersejarah loh Salah satu yang suka tidur Menggunakan kelambu adalah Ratu Cleopatra dari Mesir Kelambu juga pernah digunakan secara massal Saat pembangunan terusan Suez dan Panama Karena saat itu sedang ada wabah malaria Kelambu digunakan untuk melindungi para pekerja Wah kelambu itu memang sangat bermanfaat ya Kelambunya sudah dilipat rapin nih Harga satu kelambu ini mulai dari Rp30.000 sampai Rp80.000 Penjualannya sudah ke seluruh Indonesia Bahkan ekspor ke Malaysia dan Singapura Mantap Sad dah Ngantuk banget ya Ini mata burat banget Udah kayak digandulin King Kong Tidur dulu dah Baru sejam apa dua jam Eh ayam terbang Ayam terbang Eh kodok loncat Eh dah Ini kucing Bisa-bisanya jatuh ke tempat tidur Aie Aduh Rusak dah nih kelambu Aie Eh dah Dimatiin lagi Pasti lagi ngorok di pos ronda nih orang Terpon lagi aja dah Siapa sih ya Aduh Gak Halo Oda Tolongin Aie gak Pasangin kelambu di tempat tidur Aie Hah Ada angkot cabenya enggak Eh dah Duit aja dipikirin Iya iya Ntar Udah buruan Oke Oke Masih ngantuk perat lagi Ada lagi nih Tanaman alami Yang bisa buat musir serangga Khususnya nyamuk Yaitu akar wangi Sejenis rumput yang berasal dari India ini Juga punya aroma wangi yang ditakuti nyamuk Wah aneh banget ya si nyamuk Dikasih aroma wangi Kok malah takut Hihihi Hihihi Dari dulu akar wangi sudah banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan Seperti minyak asiri, campuran minyak wangi Atau sebagai dekorasi untuk mempercantik ruangan Tanaman ini bisa tumbuh subur di kawasan Garut Jawa Barat Hmm gak heran deh Kalau Garut jadi salah satu penghasil akar wangi kualitas terbaik Tanaman yang juga dikenal dengan nama usar ini Hanya bisa tumbuh di ketinggian 3000 meter Dengan kontur tanah berpasir Biasanya akar wangi baru bisa kita panen setelah 11 bulan penanaman Proses panen dilakukan dengan mencabut akar tanaman Menggunakan cangkul Dalam satu hektare lahan umumnya bisa menghasilkan hingga 100 kg lho Oke deh sudah banyak nih akar wanginya Sekarang kita olah yuk Kali ini akar wangi bukan untuk diambil minyak asirinya Tapi untuk dekorasi rumah yang cantik dan unik Wah seperti apa ya Oke deh potong akar wanginya dulu yuk Yang kita gunakan cuma bagian akarnya saja ya Lanjut cuci sampai bersih Wangi dari tanaman akar wangi ini akan lebih menyengat Kalau sudah dalam bentuk kering Jadi harus kita jemur dulu ya sampai kering Saat cuaca panas akar wangi bisa kering dalam waktu sehari saja Tapi kalau lagi musim hujan Biasanya butuh waktu berhari-hari Sambil menunggu kering kita siapkan rangkanya juga ya Kali ini kita akan buat lampu akar wangi dengan bentuk rumah yang unik Pilih bambu jenis ganani untuk membuat rangka Jenis bambu ini mudah mengikat dan sangat kuat Dalam sehari ada lebih dari 5 kg akar wangi yang diolah di tempat ini Untuk membuat satu buah lampu akar wangi ini Setidaknya butuh waktu 1 hingga 2 hari loh Biarpun kelihatannya mudah Tapi prosesnya butuh ketelitian dan harus detail Nah sudah hampir selesai nih Saatnya ke proses finishing Anjaman akar wangi harus kita beri lem Biar bentuknya lebih menarik Dan nyala lampunya jadi indah Oh iya disini juga menjual kerajinan akar wangi yang lainnya loh Seperti boneka akar wangi ini Wah lucu ya Kerajinan-kerajinan ini gak cuma dijual di Indonesia saja Tapi sudah sampai ke Malaysia juga Untuk lampu akar wangi biasa dijual mulai dari harga 400 ribu rupiah Cocok buat hiasan di ruang temu, ruang tidur, atau ruangan lainnya Asal kalian tahu ya Jenis nyamuk yang paling takut dengan wawangian akar wangi ini Adalah nyamuk Aedes aegypti Aries nyamuk demam berdarah Jadi buat kalian yang gak pengen dideketin nyamuk jenis ini Cobain deh pasang lampu akar wangi ini di rumah Wabuh lontong Hehehe tolong Wah ada yang minta tolong nih Loh pak oga kenapa tuh Pak oga ngapain gelantungan disitu pak Siapa yang gelantungan Itu tuh tangannya jatuh Tolongin lontongan Kirain lagi main tazantarzanan Emang pak oga mau ngapain sih disitu Mau ambil akar wangi nih Katanya sih bisa buat ngusir nyamuk Ya ampun Bukan akar itu yang bisa ngusir nyamuk pak Loh emang beda ya melang Kirain sama Hehehe Pak oga gimana sih Bukan